Sehari Paca Longsor, jalur wisata Gunung Bromo Propolinggo, Jawa Timur masih terputus. Satu unit alat berat jenis ekskavator diterjunkan ke lokasi untuk memudahkan proses pembersihan material longsor. Senin pagi, jalur wisata Gunung Bromo Propolinggo, Jawa Timur masih terputus. Petugas kesulitan membersihkan material longsor lantaran tebalnya tanah bercampur pepohonan yang mencapai 3 meter lebih. Satu unit alat berat diterjunkan ke lokasi untuk memudahkan proses pembersihan material longsor. Pembersihan diperkirakan butuh waktu 4 hari. Dipercepat ya, kendalanya kurang koordinasi. Mungkin kalau bisa nambah, sangat bisa. Ketebalan tanah sendiri berapa, Pak? 3 meter ini, Mas. Ketebalannya, as tengah. Kalau diambil dari atasnya nggak bisa, Mas. Jadi ngambil as tengah saja. Sebetulnya kemarin itu saya sudah memerintahkan untuk setat, tapi pemangku yang di sini, khususnya Pak Dukun, itu tidak diperbolehkan. Meski jalur utama tertutup material longsor, kunjungan wisata ke lautan pasir dan puncak Bromo tetap dibuka. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.